What's up school fans, welcome back to Time Out What's up guys, dan selamat datang di kelas Time Out di Sabtu yang kelabu ini Jakarta hujan seharian dan gelap guys Gelap seperti Clippers gue hari ini Gila gue tadi pagi bangun ya, gue tuh udah yakin banget guys Gue sampe buka Discord langsung ngomong ke semua members gue Kalau gue yakin Clippers hari ini pasti ngalahin Pelicans Ternyata saya terlalu jumawa guys, terlalu sombong Dan akhirnya Clippers nyungsep at home hari ini ke New Orleans Pelicans Balik lagi sudah ke setelan pabrik guys Dan dibantainya sama pemain Ya gak disangka-sangka lah, nanti kita akan bahas hari ini Tapi Jakarta ngerti banget sih hari ini mood gue Beneran loh mereka hujan dan juga gelap banget Dan of course, seperti, ataupun juga sesuai timeout kemarin Kalau memang Orlando Magic itu legit guys Mereka hari ini took down the number one team in the Eastern Conference Yaitu Boston Celtics Gila katanya Boston belum pernah menang lawan Orlando Sejak 2020 Dan of course kita juga pastinya harus Membahas tentang Blocknya Gary Payton guys Gila, men dia tadi dari belakang Tidak ada nge-block WMB Itu wajib lah untuk kita bahas hari ini Of course juga ada bahasan IBL juga Banyak sih, banyak banget game yang gue akan bahas hari ini Semoga gak terlalu panjang videonya But really appreciate everybody though Yang sudah selalu support timeout Hari ini tenang guys Kelasnya gak tengah malam guys Biasanya kemarin absennya jam 1 pagi tuh Baru di-upload videonya Tapi hari ini tidak akan terjadi Jadi pastikan guys kalian nonton secara full Dan jangan lupa juga untuk kasih likes-nya So really appreciate everybody For always supporting timeout Dan juga nonton selalu And kalau gitu guys Let's start our class today Itu adalah video dari IBL Yang mengumumkan tentang tanggal opening day mereka Untuk season 2024 Lewat Instagramnya 50 hari lagi guys Untuk opening night IBL Yang akan jatuh di tanggal 13 Januari nanti ini Jujur super excited for the new season I can't wait man Gue bener gak bisa nunggu banget sih Karena gue udah kangen banget juga Untuk nonton IBL Apalagi mereka tahun depan ini Akan pakai format home and away Yang harusnya bikin lebih exciting lagi Untuk gamenya And of course Tiga pemain asing Dan juga tim-tim boleh pakai Pemain heritage Itu semoga bisa menaikkan standart Dan juga kualitas permainan Di liga IBL Pemain asingnya pelitajaya sih Itu ngeri sih Tiga-tiganya kelihatannya Hari ini pun juga kita dibikin shock Dengan adanya Kyle O'Quinn Yang bermain bersama Saturday Runs Saturday Runs ya bener Di GBK Arena Tiba-tiba nonggol aja di Jakarta Dia memang teman baiknya dari Coach Tyler So Apakah Coach Tyler Akan mengajak Kyle O'Quinn Untuk ke pelitajaya? Itu sadis sih Itu sadis sih Kalau sampai Kyle O'Quinn main di pelitajaya Nanti ini Tapi hopefully Tanggal 13 Januari IBL bisa berjalan Karena kita tahu Bulan depannya akan ada pemilu Pas lagi Valentine's Day Jadi gue harapkan Tidak akan terbentur Dengan hal tersebut Karena kita semua sudah Tidak tahan Ingin nonton IBL lagi Dan rumor Wah gila gue bagi-bagi rumor Banyak nih Rumor yang gue denger You know what guys Game pertamanya Apa you know what guys Katanya Akan bisa jadi Pelita jaya Melawan Prawir Harum Bandung Di Gor Citra Arena Oh my God Guys Gila sih Itu gue Gak kebayang Game pertama Reza Guntara Udah harus balik Ke kandang mantan timnya Itu kepikirannya Berapa lama Kira-kira Reza nanti ya Jadi gue gak kebayang juga sih Di bus-nya sih Di bus Itu pasti fokusnya Susah sih Gue So Kita juga semua pasti penasaran Bagaimana reception-nya nanti Saat Reza Pertama kali Balik lagi ke Gor Citra Apakah Coach David Singleton Harus mengambil mic nanti ini Kayak Coach Craig Popovich Kemudian Ada Semoga aja Rumornya Tidak salah Tentang schedule Terus Itu akan pecah banget sih Itu akan pecah banget Dan menurut gue Itu akan menjadi A very smart move Untuk IBL Karena itu pasti akan menaikkan Hypenya Orang pasti hype banget Kalo game pertamanya itu Dan semua pasti penasaran Tentang reception-nya Reza nanti ini Di Gor Citra Arena Jadi pasti akan Banyak banget yang nonton Dan gue Pasti juga wajib Hadir ke Gor Citra Untuk nge-vlog sih Gak mungkin Enggak nanti ini So Kita doakan aja yang terbaik Untuk IBL Semoga semuanya bisa berjalan Sesuai rencana nanti ini Dan Excuse me Dan kemarin ini Pemain asingnya Pasifik Sudah datang ya Kamani Johnson Dan juga Anthony January Udah pada nyampe di Indonesia Semua Anthony January Anthony January Tahun lalu itu Seharusnya berbain untuk Prawira Harum Bandung Tapi ternyata Ada family matters Yang membuat dia Ataupun juga memasakkan dia Untuk harus balik ke Amerika Dan dia kemarin Udah nyampe Indonesia langsung nge-vlog guys Gue belum nonton si vlognya Tapi katanya lumayan lucu I might check that video Later on Solid pick though Untuk Pacific Anthony January ini Udah around the region Udah main di Vietnam And then he's a very smart Big man Veteran juga Untuk Kamani Dia juga legit sih Dulu main di Arkansas Razorbacks Untuk pelatih Eric Musselman Eric Musselman itu Bekas pelatihnya Golden State Warriors Dulu ini Jadi dia juga kayak Very Dia di bawah 2 meter Tapi dia kayak bisa Acak-acak di bawah ring sih Nanti ini Dan ya mereka Paling banyak waktu Untuk bisa adaptasi Dan juga blend in Dengan tim barunya mereka So that's my update Untuk IBL so far sekarang ini Kalau kalian Pengen tau duluan Tentang pemain asing Yang akan datang ke Indonesia Nanti ini Please join Membership disini Kalian bisa join Di level yang Rocky Padilla 2425 Dan juga join Ke Discord kita Dimana sudah ada Nama-nama Pemain asing Walaupun belum komplit Tapi udah sekitar 60% lah Gue udah update Untuk kalian semua Ya caranya gampang-gampang guys Kalian tinggal install aja sih Discord di smartphone kalian Dan join jadi member Youtube Dan nanti kalian bisa Masuk ke sana Untuk mendapatkan Informasi-informasi terkini Dari IBL So gue tunggu semua nanti Di Discord So once again Thank you so much guys For always supporting Sekarang kita akan pindah ke NBA Kita mulai dengan Taris Halliburton Yang membuat Allsar Thompson Menyentuh bumi Hari ini I think that's his Welcome to NBA Moment Keliatannya untuk Allsar Pau nih Rookie andalan gue sih Di fantasy Banyak banget Rebound-nya Block-nya juga Gue cukup yakin Allsar ini akan menjadi Top 3 nantinya Untuk Rookie of the Year Race Hari ini tapi Indian The Pacers Berhasil menang 136-113 Piston di kuartal keempat Dibantai habis 39-17 Tiba-tiba dari Pacers Ngamuk habis di kuartal keempat Tyrese selesai dengan 26 poin 10 assist Malf Turner Hari ini juga solid Dengan 23 poin 10 rebound Dan juga 5 block shots Indiana so far Masih undefeated Selama in-season tournament Dan kayaknya Bisa-bisa aja sih Mereka jadi juaranya sih Keliatannya mereka Sangat niat sekali Untuk menang Di in-season tournament And Miami Heat Hari ini kepleset Di Madison Square Garden Mereka Kena 11-0 run Di akhir pertandingan Dan akhirnya kalah 198 dari New York Knicks Jujur gue gak nyangka sih Tadi gue sempet nonton Game-nya Dan itu udah lumayan jauh Gue tinggalin Tiba-tiba RJ Barrett Dan juga Jalen Brunson Ngamuk kayak tadi Di akhir kuartal keempat RJ ada N1 layup Untuk ngasih lead Ke New York Knicks Sedangkan terakhir ya Of course Dia habis ini sama Jalen Brunson With his mid-range jump shot Brunson hari ini 26 poin And Emmanuel Quigley Dari benchnya Knicks ini Has been playing Really well juga Quigley hari ini 20 poin Dan RJ Barrett Menambahkan 18 poin Tadi Brunson lucu sih Dia ada cerita Bahwa katanya Pas halftime Atau kapan itu Ada fansnya Knicks Yang teriakin Dia dan juga Ngeliat dia di matanya Bilang This is embarrassing Itu katanya Yang harus memotivasi dia Untuk bisa bawa Knicks comeback Keren sih Tapi tadi Di kuater keempat Mereka bikin Miami Heat Susah banget Untuk scoringnya Jimmy Butler pun Juga tadi Banyak banget Miss tembakannya Men Di kuater keempat sih Tapi Kayaknya kita udah sering ya Ini kayak Udah sering banget Liat Miami Heat Itu collapse Di kuater keempat Berikutnya Saka main to Kings Hari ini juga Pick up a big win On the road Mengalahkan tim nomor 1 Di Western Conference Kings hari ini Tampil cukup dominan Menurut gue Dengan kemenangan 123-111 Dari Minnesota Timberwolf It was a very bad game Dari Minnesota Tapi tadi juga Di bawah pertama Sek Nembaknya wangi banget Melikmong Darren Fox With another solid performance 36 poin 12 assist Harrison Bard Yang juga panas ternyata Di kuater 1 Dia cetak 10 Dari 18 poinnya Di kuater 1 Kings juga masih Undivided ya Kalau gue gak salah Di in-season tournament ini Padahal tadi Anthony Edwards Was having a good game Dengan 35 poin Tapi gak cukup Untuk bisa avoid This Untuk avoid Their first loss Ini Kekalahan pertamanya Minnesota At home Kings juga Had too many Second chance point Tadi second chance point Yang mereka 26 poin And of course Banksnya Kings juga mencetak 45 poin Hari ini And Nuggets Keliatan sudah mulai Kangen dengan Jamal Murray Tadi Kalau gue liat ya Nuggets sih Beberapa game terakhir ini Gak ada Jamal Murray Jadi kayak tim Biasa-biasa aja guys Hari mereka kalah lagi Dari Rockets Dengan score 5-86 Ini kedua kalinya Nuggets kalah Dari Rockets season ini Dan Nuggets lagi kalah 5 dari 7 pertanyaan terakhirnya mereka Setelah memulai musim Dengan rekor 8-1 Tadi di bawah pertama Benchnya Nuggets Zero points guys Zero points Padahal Jokic Di game ini Udah 38 poin 19 ribung 8 asis Aduh Kasian aja sih Joker sih Dan timnya masih kalah 19 poin Aaron Gordon sih Hari ini yang rusak sih Itu rusak banget statsnya Main 39 menit Cuma 2 poin aja Dan nembaknya 0 dari 12 That is crazy Dari Rockets Jalen Green Led the team Dengan 25 poin Alperen Shea With another solid Performance Melawan Jokic Dengan 21 poin 15 ribung Dan juga 8 Assist Tadi Shengun sempet Did a really impressive Two handed slam In the second quarter Tapi abis itu Dia ngeswing di ringnya Dan terkena technical foul Tapi gue jujur Gue gak gitu suka sih Dengan peraturan technical foul Yang belantungan di ring Kadang-kadang pemainnya itu Coba avoid Agar gak ada kaki Atau gak ada lawannya Di bawahnya Semoga aja sih Menurut gue NBA akan mengganti Peraturan ini Karena menurut gue Gak terlalu penting sih Technical foul Kalau mereka tergantungan Ataupun juga terlalu lama Megang ringnya Dan gue gak boleh lupa Juga sama Jabari Smith Dia hari ini Probably had his best game This season 16 poin On only 9 shots And of course Juga 14 ribung Dan tadi gue pas liat Ngintip standingsnya Rockets itu At home At home Jadi kandangnya mereka Itu 8-1 Rekornya Dan Tinggal berapa lama lagi ya 2 mingguan 3 mingguan lagi 3 mingguan lagi Kita akan main Ke homenya Rockets Kita akan ngeliput langsung Justin Rockets Melawan San Antonio Spurs Jadi akan ada Eksklusif konten Untuk member Bulan Desember nanti Untuk ngelihat Mukanya Wemba Nyama Selama videonya Nantinya gue Zoom terus Ntar Si Wemba Deket Tapi Tim muda lain Yang juga On the rise Malah yang tinggi Adalah Orlando Magic Of course Hari ini gilirannya Boss dan Celtics Mereka kalahkan Dengan skos 113 96 6 straight win Untuk si Orlando Magic Mo Wagner He was balling today Apalagi tadi Di quadrik keempat Dia sempat mencetak 10 straight points Untuk Orlando Magic Untuk memberikan jarak juga sih Tadi Untuk Orlando Magic Dan Mo Hari ini selesai dengan 27 point Untuk Orlando Magic Terakhir dikasih 3 point juga Sama Jalen Sucks Untuk Dagger And of course Dikasih Wave Si Boss dan Celtic Kelas lah ya Jalen Sucks Jalen Sucks I think Dia I don't know Ntar kalau ada Markel Kalau ada Markel Balik Gue takut Rolanya Dia turun lagi Tapi Dia tuh Bisa provide Energy Hustle Defense Untuk Magic Jadi Magic Terlalu banyak Talent juga sih Tapi Paulo Hari ini Menyumbang 23 point Dan gue ngerasa Paulo itu LeBron James Tapi versi light Guys Emang Mungkin gak se-atlet LeBron Mungkin gak se-bagus LeBron Court visionnya I don't know His build And how he drive How he pulled up I think menurut gue Ada similaritiesnya Dengan LeBron I don't know If you guys agree Or not Let me know In the comment section Below Tapi emang Keunggulan dari Orlando Magic Adalah Chemistrynya Mereka sih Menurut gue sih No egos Dan juga mereka Play together Of course Yang paling penting Dan mereka main Defense guys Gue gak tau sekarang Mereka nomor berapa Defensenya I don't know I think number 5 Or number 1 You never know But They are playing Great defense In the NBA Right now Dan pembedainya Di kotor ketiga Mereka juga sempat Made a 17-0 run And Jason Tatum Hari ini 26 poin Jalen Brown Struggling 6 dari 22 Dan hanya 18 poin saja Chris Stapps Tadi sempat Mengalami cedera Wah halah Betisnya Tapi untungnya Kalau katanya Chris Stapps Ini gak terlalu serius Tapi Magic ini keren sih Udah ngalahin Denver Nuggets Lalu juga udah ngalahin Si Boston Celtics Celtics belum pernah menang Kalau gak salah Dari tahun 2020 Melawan si Orlando Magic Gue pengen banget Jujur Gue pengen banget Ngelihat Orlando Magic Bisa number 1 In the Eastern Conference That's gonna be awesome sih Gila tuh Jamannya siapa Jamannya shake Kali dulu Manferny Hardaway Kali terakhir ya Mereka bisa number 1 In the Eastern Conference Jadi Those were the days Nontonnya pake parabola dulu Atau pake nonton di SCTV dulu itu guys Tapi Orlando Magic Menurut gue Mereka seharusnya bisa Konsisten sih Kedepannya Dan sekarang kita akan bahas tentang Clippers gue Clippers gue tuh Emang ampas lagi hari ini Dan kayaknya Mereka tuh cuma bisa menangin Lawan tim-tim Yang gak jago Keliatan ini Tapi Belum apa-apa Tadi gue pas nyalain TV Udah ketinggalan 21 point Di quarter 1 Dan akhirnya kalah 116 106 Padahal tadi sempet ngejar sih Dan lalu kayaknya udah mau dapet momentumnya And you know Who beat us In the fourth quarter Is Herb Freaking Jones guys Oh my god Tiba-tiba bisa jago 3 point Gitu Heeeh Biasanya gak bisa nembak Em Tapi malah Clippers tuh udah Kayak udah mau nanjak gitu Sama dia dikasih 3 point Sekali Sama dia di drive layup Dan 1 menit Kemudian juga selang itu Di 3 point lagi Sama dia Cook tonight man Lawan Clippers gue Asli Gue pengen lempar Tadi tuh gelas ke TV Asli pas ngeliat Herb Jones Nembak masuk-masuk mulu Gue biasanya nonton Herb Jones Kayak deh nembak Gak masuk-masuk Kelihatan Clippers gue Masuk Anjir Nyebelin malah sih Asli sih Tapi Of course Like I said It was embarrassing Letting him cook Apalagi tadi Gue udah yakin banget ya Udah yakin banget Clippers akan menang hari ini Tapi emang gak boleh somo guys Gak boleh jumat Wah Tapi of course Gue juga gak bisa pungkiri Bahwa Zion had a big game Season high 32 point Tadi juga terakhir dia With the layup Untuk bisa memastikan Kemenangannya Pelicans Of course Ben and Ingram Juga 30 point Ingram kok tersatu Lemparan aja masuk sih Bro Damn Gue tau dia dulu Main di Lakers sih So I guess He is familiar With the court And the rim And everything Gila sih Bapak pertama tadi Ingram gak ada obat sih Sama sekali Pelicans juga lagi jago ya Walaupun gak ada Si CJ McCollum Tapi mereka lagi menang 5 dari 6 pertandingan terakhirnya Mereka Dari Clippers tadi Mainnya jago Menurut gue cuma Si Paul George Dengan 34 point Tapi tadi sayang Dunkian dia Kena block Sama si Larry Nance Junior James Harden Hari ini 2 dari 8 1 dari 6 3 pointnya 10 assist sih Tapi 8 point aja 8 point aja Mungkin abis party kali ya Kemarin Itu kenapa dia mainnya begini Guys sebenernya Clippers gue jujur Mainnya Not too bad They didn't play Tapi dia terakhir-terakhir tuh Pas lagi mau ngejar Mereka Banyak banget Settle for a jump shot Dan juga 3 point Pahal 3 pointnya mereka Lagi sayur Lagi 30% doang Tapi sayang banget lah Tadi ya Dan abis game Ada yang ngambek guys Ada yang ngambek Dan gak mau ketemu media Yaitu Russell Westbrook Jadi Russell Westbrook Hari ini bete banget Katanya gara-gara Dia cuma main 14 menit aja This is his 4th lowest minute In his career Dan gue ngerti lah Kenapa Russell Westbrook bete lah Dia kan Pasti biasanya main di atas 25 menit lah ya Jadi semoga Ini tidak akan merusak Chemistry Dari Los Angeles Livers Ini hopefully Ini bukan awal Dari perpecahan Di squadnya Clippers Sekarang ini sih Dan besok kita akan Melawan Dallas Mavericks Not gonna be an easy game Karena mereka udah istirahat Lama juga Mereka terakhir Menang-menang Melawan Lakers Kyrie Luka Semoga gak terlalu Ngebantai lah ya Tapi gue besok gak mau Berharap apa-apa Sama Clippers Gue Yang penting Gak dibantai aja Itu yang paling penting Besok ini Oke Terakhir Kita akan membahas Tentang Warriors Yang menangnya juga Gak bisa jauh-jauh sih Menangnya sih Tadi gue kira Akan blow out Eh ternyata Menangnya tipis 118-112 Dari San Antonio Spurs Mengecewakan sih Menurut gue Performance dari Warriors Tadi ketolong Staff juga 35 poin Plus season high 7-3 poin Daryl Sarge Kayaknya bener lagi Bisa jadi Second option guys Kayaknya di Golden State Warriors Dari ini 20 poin Off the bench While Clay Hari ini hanya 15 poin saja Tapi Staff itu capek banget guys Tadi ada videonya Dia itu lari-lari Satu possession Lari satu possession itu 200 kaki Sejauh 200 kaki guys That's a lot man Lu harus Conditioningnya Fisiknya Harus bagus banget sih Untuk bisa gerak Seperti Staff Panjang Pertandingan Itu kenapa menurut gue Kayaknya Staff Kalau dijadiin point guard Juga capek guys Lu bisa lihat tadi Beberapa kali Dia careless passing Apa Careless passes Turnover Pas juga mencoba Untuk bawa bola Just Ya Kasian sih Staff juga Si Staff juga Pasti Energinya Duh Kehabisan banget Untuk lari-lari Kayak gitu ya Tapi hari ini Yang mungkin dibahas Di tongkrongan kalian Sama pasti adalah Blognya Gary Payton Ke Wambi Tapi sebenarnya Kerennya tuh Dari awalnya Wambi tuh Halah nge-steal ya Lalu behind the back And then Tiba-tiba Ada Gary Payton Yang tabuk Bola aja Dari belakang Guys Gila Lu kalau nge-block Wambi Lu You know Wambi 7 foot 3 Dia ngedeng Juga gak usah Lompat lah Tangannya panjang Banget Susah banget Lu harus imagine Ini orang tinggi banget Tangannya panjang banget Jadi It's really hard To block this guy Gue mau ngomong MF Tapi gak jadi So yeah It's really hard To block this guy And of course Kalau lu bisa nge-block dia Lu pasti akan Auto masuk ke top place Of the day Wambi tuh juga Gakak banget sih Jersinya bisa typo Yang bikin Mungkin lagi ngantuk Keliatannya Karena N sama M Emang sebelah-sebelahan Di keyboard Jadi Itu gue gak tau tuh Bisa kena Surat Itu gak tuh Surat warning Apa kalau di Jakarta Surat peringatan SP Mungkin SP1 kali Kalau itu Karena salah jersinya And viral And Wambi not bad hari ini 22 poin S9 rebound Ini gue gak tau sih Tapi sepertinya Gue kira mereka bisa masuk ke play-in Tapi ternyata Kayaknya mereka mau tanking lagi kali Tahun depan siapa rukinya Ron Holland Mungkin mereka mau ngambil Ron Holland kali ya Mau diduetin Wambi Mereka 11 straight losses Man That's crazy Tapi hari ini SP1 kalah Lu bisa nyalain Zach Collins sih Doi penasaran banget Doi Gila Se Apa 7 kali 3 poin Gak ada yang masuk sama sekali Tapi dicoba terus Tapi ini sih Tapi Ya Ancer sih SP1 Gimana nih Eric Eric Wambi nyama Di grup member Gimana nih Rick team lu nih Gila Pop Pop juga Kayaknya masih belum ada Hasrat ingin menang juga Kayaknya suka kali Mereka mungkin jadi seneng kali Tahun lalu tanking dapet Wambi Mungkin berharap tahun ini tanking dapet yang bagus lagi Next season So itu adalah game-game Ataupun juga kelas time out hari ini Hopefully you guys enjoy Sekarang kita akan ke prediksi Besok ada 6 game Gue langsung pilih aja guys ya Philadelphia 76ers Dan juga Dallas Mavericks Besok akan menang Oke sih Kayaknya palanya yang lagi pada sakit semua Ngurusin skandalnya Josh Gidi Menurut gue Josh Gidi Mendingan harusnya Away from the team sih I don't think it's good To have him on the team Dan gue tadi juga gak tau kenapa Disuruh ketemu sama media juga Si Josh Gidi It would be better for him Untuk stay away from the team sih Biar gak jadi distraction aja Apalagi oke sih Kita tau juga lagi Bagus banget season ini Just Bad decision making sih Just bad Gue mau ngomong itu aja sih Bad decision making dari Josh Gidi man Dan gue gak tau gimana caranya Videonya bisa leak Fotonya bisa leak semua sih Go kill Go kill sih Tapi gue main di Group member gue pernah cerita Gue kemarin sempet cerita juga Di discord tentang Pengalaman gue ketemu Josh Gidi sih And I wasn't surprised Honestly I wasn't surprised All this thing is happening To him right now So Yeah Those are my picks And good luck Everybody So now Gue akan edit Abis itu gue harus ke airport Menjemput istri Thank you so much guys For always supporting timeout Thank you so much If you udah nonton Sampai disini Tidak di skip Skip Really appreciate everybody And Yeah Mungkin gue akan bikin timeout Lusa kali ya Maybe lusa Karena besok gue akan ngeliput Jakarta basketball tournament Gue gak tau besok siapa yang main Tapi ada jemar Ada b-boy harus ya sih I'm excited to watch them Mungkin kita interview sedikit Dengan mereka Mungkin mereka tertarik Dengan main di ideal Dengan peraturan baru ini So once again Timeout gang You are the best guys You are always the best Really appreciate everybody Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk jadi member Jadi member Jadi member Please jadi member guys Karena tahun bulan depan Kita akan ada exclusive content And really appreciate everybody And have a great weekend Go MU MU long siapa Gue belum cek lagi hari ini Glory glory Manchester United guys Semoga Minggu ini Minggu berkah Untuk Manchester United Oke Have a great day guys Peace out Sub indo by broth3rmax